Halo biru, Epsa nih, katanya pada mau belajar bikin ketupat ya. Nih gue ajarin, ajaran dari almarhum bokap gue. Yuk, pertama, di tangan kiri, jepit satu, lalu kita ulir dua kali. Jadi kita punya satu, dua, tiga. Sama untuk tangan kanan, cuman kebalik. Jepit, ulir dua kali. Jadi kita punya tiga. Tiga di kiri, tiga di kanan. Setelah itu, anyam dari kanan ke kiri. Agak repot. Tapi dengan latihan paling bisa. Anyamnya, atas, bawah, atas. Atas, bawah, atas. Bawah. Dan yang terakhir. Atas, bawah, atas. Nah. Setelah selesai tahap ini. Proto ketupat kita akan berbentuk seperti ikan. Dua di atas. Dan dua. Nampak, sirip dausal ya. Nih. Nah. Dari sini, kalau kita mau membuat ketupat bawang, yang harus kita lakukan adalah menganyam dua janur panjang ini sehingga dia keluar di mulut ikan. Seperti ini. Beresin dulu. Supaya rapi dikit. Oke. Dari sini. Kita turun. Masuk. Naik. Turun lagi. Naik lagi. Turun lagi. Dan. Keluar di mulut ikan. Sekarang kita beresin door salvinnya. Dari sini. Kalau bisa dilihat. Masuk. Keluar. Dan selesai. Di sisi lainnya juga kita lakukan. Nganyam seperti biasa saja. Seperti kita nganyam. Seperti kita nganyam titik. Dan yang terakhir ini. Masuk. Dan keluar di pantat. Yeay. Kalau buat ngejenginya tinggal di. Tarik 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 tarik. Tarik 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 tarik. Tarik tarik tarik. Lalu habis itu diperaskin. Nah. Kalau misalnya mau ngisi. Nanti tinggal. Buka. Isi-isi isi isi isi. Dan kunci di sini. Supaya nasinya nggak keluar. Yeay. Dan itulah cara membuat Ketupat bawang Kalau dia yang butuh ketupat sayur Kasih tau aja Ntar gue bikinin lagi videonya Dadah